Alhamdulillah Alhamdulillah Semua datang ke rumah Allah ini Semata-mata mengharapkan Nahmatannya Allah SWT Nanti akhirat Allah SWT akan bertahir Aina jirani Mana tetangga-tetangga Sehingga malaikat pada saat itu Heran ada pertanyaan Allah Hebat sekali orang-orang itu Kok sampai ditanya oleh Allah Dan dianggap tetangganya Allah Maka yang bertanya Mereka bagi-bagi yang pernah diramu bayaran Siapa yang pantas menjadi tetangga-tetangga Allah SWT tetap bertanya Aina umarum besajin Bukum rawatum alhamdulillah Mana orang-orang yang saat di dunia Mau memakmurkan masjid Dan membaca Al-Quran Mereka lah orang-orang yang akan menjadi tetangga di akhirat Semoga Kedatakan kita di rumah Allah Betul-betul kita biarkan untuk memakmurkan rumah Allah SWT Sehingga apa-apa yang dijanjikan oleh Allah SWT Akan kita peroleh baik Keuntungan dunia sampai di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya Pada Sunday hari ini kita memperingati Dan juga bertempatan di bulan suci Ramadhan Dan saat ini kita juga sudah masuk ke babak yang ketiga Yaitu Ashrul Awadir bin Syahri Ramadhan Sepuluh akhir dari bulan suci Ramadhan Maka dalam kesempatan yang berharga Dan mulia dan penuh berkah ini Insya Allah saya tidak akan berbicara mengenai Ramadhan Namun saya akan berbicara mengenai Hubungan kehidupan manusia dengan Al-Quran Kita sebagai bapak-bapak Allah SWT Dan sebagai umat tabi Muhammad SAW Mesti yakin, percaya Bahwa kita ini dihidupkan oleh Allah Diberi rezeki oleh Allah Dibiliki oleh Allah Allah SWT Yang punya dunia dan alam semesta Allah SWT Yang mengendalikan segala suasana dan keadaan Dia dihidupkan di gengaman Allah Tidak ada segala sesuatu Sesungguhnya dan tetapan Allah Apabila Allah berhendah-hendah sesuatu Allah katakan Jadi, jadilah sesuatu tersebut Maka Allah SWT Beritahu kepada kita Setelah Allah beritahu kita Apa yang diberitahu oleh Allah? Bahwa kehidupan manusia di dunia ini Cuma satu kali saja Manusia tidak hidup dan kedua kalinya Satu kali Dan Allah SWT Juga beritahu kita Tentang Umur Kesempatan Waktu Batasa Batasa Kehidupan kita Berapa lama kita dihidupkan oleh Allah Dan dia Kalau umat-umat dahulu Memang lama Ribuan tahun Tapi umat Nabi Muhammad SAW Tidak sampai ratusan tahun Umat Nabi Muhammad SAW Cuma puluhan tahun saja Maka dikatakan oleh Nabi Amal Umat Umat Kira-kira 60 70 Tahun Nabi sendiri pun Kumpurnya tidak sampai ratusan tahun Maka sebenarnya Nabi sendiri Kok umatnya Kumpurnya pendek Nabi risau Nabi gelisah Maka Nabi Dihadiyai oleh Allah SWT Dengan datangnya Malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar Maka itu nilainya Khairul Min Al-Qadar Lebih berharga Dari 1000 Bulan 83 Tahun Lebih Jadi Kalau setiap tahun Kita dapat Laylatul Qadar Dapat Laylatul Qadar Dapat Laylatul Qadar Dapat Laylatul Qadar Maka insya Allah Ukur kita Melebihi 4 4 Dahulu Yang usianya Ribuan tahun Maka Umat Al-Qadar Dikatakan Dantangnya Belalangan Masuk Surganya Berbual Poli Amin 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 Kemudian Setelah kita Tahu Was Kehidupan kita Di dunia ini Cuma St20 Dan Sebentar Tidak Lama-lama Maka Allah SWT Beritahu kita Apa sebenarnya мои Enggir Sejuruh kita 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 ini dihadirkan oleh Allah ke dunia untuk apa harus bagaimana kehidupan ini dan kemana nantinya menghadir kehidupan kita ini betul-betul harus dipahami kamu perkara penting ini kita tidak mahal maka bahayalah besar menanti manusia oleh katanya berkali-kali secara bergantian Allah subhanahu wa ta'ala dirimkan para nabi dan para rasul dalam nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam secara bergantian meninggal satu nabi dikirim nabi yang baru meninggal nabinya dikirim nabi yang baru dan kekirim nabi nabi ilan nabi terus seperti itu sampai datangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk apa nabi-nabi itu diutus oleh Allah untuk memberi tahu kita mengingatkan kita supaya kita tidak lupa supaya kita tidak salah jalan supaya kita tidak disibu oleh syaitan maka dikirim nabi nabi sampai nabi terakhir baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang merayang khacabul ahdiyah menutup para nabi dan para rasul apa yang dilakukan oleh nabi menyampaikan dakwah mengingatkan manusia karena manusia itu punya sifat tua manusia itu tempatnya salah dan lupa kalau kita lupa maka mungkin suatu saat kita ada ingat lupa beli sesuatu mungkin suatu saat saat ingat kita bisa beli sesuatu itu tetapi kalau manusia lupa beribadah lupa naat kepada Allah maka manusia ketika manusia itu dijerat dengan yang namanya segera dirumah umum ketika saat ingat datang menjemput kamu dengan wujud aslinya maka kau takut kau ingin lari tapi kau tidak bisa lari dari rumah ia itu penyesalan pertama maka saat itu manusia itu четalasi kita akan menjaga canadak danulah alai terakhir ja hi hu ju постоянно dalam pasir kita Allah i sel Basketesar ya Allah kalau bisa ditunda kematian ini saya tentu saja saya siap sedekahkan Demokrati ya Allah dan aku berjanji dan aku untuk menjadi orang yang solek itu penyesalan pertama penyesalan ketika manusia sudah betul-betul mati dia tahu bahwa dia sudah bukan di intinya lagi dia tahu bahwa dia sudah ada di alam itu ketika manusia sadar oh ternyata saya ini sudah mempati ternyata saya sudah berpisah dengan keluarga saya ternyata saya sudah ada di dalam kubur seorang diri maka dia mengatakan keluarkan aku ya Allah kebalikan aku hidup lagi ya Mbak aku aku memperbaiki akal-akal yang dulu aku tinggal dari saat aku hidup di dunia itu penyesalan yang kedua kemudian bukan hanya itu ada lagi penyesalan yang kebetulan yang berat apa itu terjadi ketika manusia sudah pindah ke dalam akhirat setelah itu juga ini ini surga ini neraka ini pahala ini dosa saat itu manusia sedih saat itu manusia menyesal saat itu manusia saya minta kembali untuk bernama salih rambadana abu salam ya Allah sekarang aku baru melihat wasabita dan aku baru mendengar perjilatakabu salih hadidah mutil kembali lihat aku ya Allah sebentar saja sekarang aku baru yakin ya Allah sekarang aku baru menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi pahala bacaan Al-Qur'an nampak di depan namanya satu huruf Al-Qur'an yang dia baca di dunia itu nampak begitu besar gajarannya satu langkah kaki yang dia langkahkan dari rumah penutup ke masjid ke rumah Allah nampak begitu besar pahalanya satu rupiah yang dia ucapkan nampak begitu besar pahalanya yang dia ucapkan nampak begitu besar pahalanya dikatakan la yata asal ma'al yur jatlah illa ala sajid ma'ad laliyat kurul Allah ta'ala kembali surga yang sudah ada di dalam surga tidak akan pernah merasa rugi tidak akan pernah menyesal kecuali saja yang dia terserahkan apa itu? ala waktin ma'ad laliyat kurul Allah ta'ala atas waktu kesempatan peluang yang pernah digunakan di dunia rakyat tanpa berdikir kepada Allah maka nabi kita mohammad sallallahu alaihi wasallam kasian dengan umatnya nabi sangat sayang dengan kita semua nabi tidak ingin kita menyesal di akhirat nanti kenapa? karena nabi itu tahu apa-apa yang kita belum tahu nabi lihat apa-apa yang belum kita lihat nabi lihat indah surga nabi lihat nerinya neraka nabi tahu apa makanan ahli surga nabi tahu apa minuman ahli neraka maka nabi kasihan jangan sampai umatnya ini menyesal di akhirat maka nabi bersungguh-sungguh menyampaikan dakwahnya pagi hari keluar siat hari keluar sore hari keluar sampai pusat rambutnya pusat wajahnya anak beliau menikmah waktin ma'ad laliyat menangis melihat keadaan ayahnya seperti itu apa dalam laliyat nabi syahab lalu buka lalu syahab berbuka wahlaunlah berbuka wahai ayahku telah pusat wajahku dan telah usut pakaianmu nabi setanah ingin banyak nabi dan nabi manusia sampai seperti itu anaknya ketiga melihat keadaan ayahnya menangis patimah bagi otak anna maka nabi tenangkan anak ya patimah ya patimah ya patimah ya patimah ya patimah ya patimah jangan mengulangis yang penting yang harus aku sampaikan hal manusia tidak memahami ini bahaya patimah bahaya untuk mereka maka aku harus berhubungan bahaya patimah biar wajah keputusan biar matriai keputusan tidak masalah bahaya patimah yang penting ini pesan-pesan dari Allah ini sudah aku sampaikan kepada manusia pada umatku apa pesan-pesan dari Allah itu yang disampaikan oleh nabi wa wafalatul jinnah wa inzahillahi aku aku tidak ceritakan jinnah manusia kecuali untuk beribadah kepada aku jadi kita ini dihantar oleh Allah ke alam dunia dalam waktu yang singkat terbatas dan cuma satu kali hanya untuk beribadah kepada Allah segala makriah ibadah itu yang diajarkan oleh nabi ada di dalam Al-Qur'an maka ketika nabi turun ke dunia yang dibawa oleh nabi adalah Al-Qur'an Al-Qur'an itu obat Al-Qur'an itu solusi Al-Qur'an itu yang menyelesaikan semua masalah Al-Qur'an itu yang mendatangkan hati kita Al-Qur'an itu yang menjadikan al-Qur'an itu yang menjadikan al-Qur'an itu yang menjadikan anak istri kita anak dan istri yang lain laki-laki dan wanita yang disoleh pada semua ada di dalam Al-Qur'an Al-Qur'an itu yang menjadikan Al-Qur'an itu yang menjadikan Al-Qur'an itu yang menjadikan Al-Qur'an itu Al-Qur'an itu kalau dapat beritahu bahwa istrinya olahir dan anak wanita dia tidak mau dia merasa malu dua keputusan yang mereka ambil dikubur anak itu atau dihidupkan dalam keadaan kita dikubur dihidup atau dibiarkan hidup dalam keadaan kita coba bayangkan bagaimana jahirnya masyarakat jahirnya pada saat ini Mereka suka tawak termajang mengeriliki kawak laki-laki dan wanita Mereka suka makan bakke makan riba Mereka suka menjadikan dan masyarakat Mekah itu suka berperang satu bentang yang lain bukan gara-gara perkara yang besar cuma gara-gara air sumur yang diminum oleh ontar satu gabilah dengan gabilah yang lain berperang 40 tahun lamanya itulah ganjur lemburnya masyarakat jahirnya ketika datang Nabi Muhammad SAW lalu didatangkan Nabi SAW apa yang dikubur Nabi? Al-Quran yang di bawah Nabi adalah Al-Quran jururnya Al-Quran seperti jururnya Al-Quran yang menghidupkan segala sesuatu yang mati coba kita lihat dalam sejarah berapa tahun yang diberikan? cuma 23 tahun 13 tahun dimaka 10 tahun di Madinah diberintahkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah yang digunjang di masyarakat jadinya karena obatnya tepat datangnya langsung dari Allah yaitu Al-Quran yang di bawah Nabi pada dalam waktu yang singkat semua masalah selesai tugas orang-orang yang berjatuh orang-orang yang kasar berubah menjadi orang-orang mulia nomor 1 di dunia apa yang ada lagi? asal yang dikubur di ayah yang dikubur eh sahabat-sahabat itu seperti pintar-pintar yang malah mau ikuti di antara mereka kalau pasti dapat hidayah dari Allah dengan Al-Quran lutut hati Sayyidina Umar Al-Khattah Rasulullah siapa orang tidak kenal dengan Sayyidina Umar Al-Khattah orang yang keras yang kejam yang kasar yang keluar dari rumahnya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ternyata di tengah jalan dia dapat berita bahwa saudarinya sedang membaca Al-Quran dimasukkan rumah saudarinya di domrak itu saudarinya sedang dilantunkan ayat-ayat Al-Quran maka lanjutan Al-Quran itu melunukkan hati orang yang keras seperti wahat-ahat akhirnya dia bergegas diri untuk bersyahat di depan Nabi Muhammad SAW subhanallah Al-Quran menjadi umat Al-Quran menjadi solusi bukan hanya Umar bin Khattah ikut Nabi SAW bahkan beliau menjadi khalifatun rasul khalifahnya rasul bahkan Nabi SAW mengatakan Al-Quran akhirnya setelah itu maka umarlah yang pantas jadi setelah itu semua berkat Al-Quran 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 adalah obat turun ayat Al-Quran yang menguji para sahabat saat itu apakah ayat itu menyusir na'adaan kusihin walaukara Nabi Hidma Mereka rela mendahundukkan kepentingan suaranya padahal dia sendiri membukuhkan itu ayat ini turun memuji sikap sahabat yang tadinya Mereka itu suka berdekat yang tadinya Mereka itu suka berperang tiba-tiba turun ayat Al-Quran memuji sikap-sikap sahabat menjabut tertakunya di malam hari dan dan ayat Al-Quran kepada Nabi turun ayat Al-Quran kepada Nabi Kenapa karena perilaku perilaku kuliah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dalam waktu yang sangat singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaiki suasana dan keadaan dengan Al-Quran ketika keislaman Umar diberitakan di masyarakat Mekah orang-orang Mekah tidak percaya oh tak mungkin Umar bisa memenuhi Islam mana mungkin dia kan sangat kecil dengan Nabi dia berikin membunuh Rasulullah bahkan masyarakat mengatakan Innah Ibarun Al-Hattab Ahad Al-Quran Aslam kalau kelarganya Umar masuk Islam boleh tidak percaya tapi Umar masuk Islam tidak mungkin ternyata dengan Al-Quran tidak ada yang tidak mungkin sekeras Umar luluh hatinya karena lantunan bacaan Al-Quran Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu-ibu adik-adikku semuanya kesimpulan daripada pembicaraan ini kita sebagai Allah sebagai umat Allah harus yakin seyakit yakin dengan Al-Quran cintai Al-Quran jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita kaitkan segala aktivitas kita dengan Al-Quran maka aktivitas tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dikatakan kepada ahli Al-Quran dikatakan ahli Al-Quran dikatakan Al-Quran dan maailah kegerajan yang tinggi di dalam surga karena temanku di dalam surga sebanyak banyak Al-Quran kau baca saat kau bimbit tidak ada kata-kata terlambat tidak boleh putus asa untuk pelajaran Al-Quran karena Al-Quran itu dijanjikan oleh Allah aku akan mudahkan Al-Quran untuk diingat-ingat tapi pasti dia bisa tidak ada kata terlambat bagi harapan Al-Mahiru bin Al-Quran yang pandai membaca Al-Quran dia akan bersama malah ikan yang berkali Al-Quran walayat al-Quran walayat siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata karena dia siapkan hati tapi dia nak putus asa terus belajar lagi belajar lagi walau al-Quran dia mendapat dua pahala kesungguhan dan pahala Al-Quran yang dia membaca oleh yang lain itu kalau seseorang dijadikan oleh Allah ahli Al-Quran bahkan dia sangat mulia keduduk yang bahkan dia dianggap manusia yang terbaik di dunia ini khairukum khairukum manja'allah Al-Quran wa'alamu baik-baik manusia yang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran belajar Al-Quran dan belajar Al-Quran adalah amalan terbaik bagi anak manusia jangan kita pernah lepaskan kalau kita ingin diakui menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan juga hanya dekat dengan Allah Allah menanggap ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah inna lillahi ahli inna Allah punya keluarga diantara manusia waktu begini kan Allah itu tidak berada dan tidak diperadakan kenapa sampai dikatakan Allah punya keluarga siapa mereka berikut sekali orang itu ahli Al-Quran keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah terakhir terakhir saya sampaikan kepada orang tua yang punya anak terakhir saya sampaikan kepada sesuapi yang punya istri jangan lepaskan mereka dari Allah terakhir itu akhirat banyak orang tua yang terkejut terkaget kaget atas apalah atas hadiah besar dari Allah subhanahu dari mana hadiah itu datang ternyata hadiah itu datang dari bacaan Al-Mur'an anaknya apalah Al-Mur'an anaknya orang yang ikut mendapatkan bonus keuntungan besar bonusnya apa sepeda bukan bonusnya apa rumah dewa bukan bonusnya apa mobil mahal bukan bonusnya adalah tajud karawama binatuh makbota kemuliaan dari cahaya dohu asamu betul isas cahaya yang lebih terang dari makbota kemuliaan itu Allah berikan kepada orang tua yang anaknya hafal Al-Qur'an berkara Al-Qur'an siapa yang membaca Al-Qur'an dan penampakan isikan kepada Al-Qur'an kedua orang tua yang dipakirkan makbota oleh Allah yang cahaya makbota itu lebih terang dari sinar matahari Allah beruntungnya orang tua dia seorang pejabat dia seorang pendagang dia seorang polisi tapi ternyata jabatan yang dia miliki pekerjaan yang dia miliki tidak menghalangi dia untuk mendapatkan kemuliaan di dalam surga kenapa karena dia telah mendidik anaknya menjadi ahli Qur'an tapi sebaliknya orang tua yang lupa pendidikan Al-Qur'an anaknya suami yang lupa pendidikan Al-Qur'an istrinya dikhawatir dan kasih akhirat ketika orang ini ingin masuk ke dalam surga terbalap dia masuk surga karena tentukan anak dan istrinya inilah maksud daripada beripada Allah sesungguhnya sebagian anak kau sebagian istrinya akan menjadi musuh-musuh maka berarti hatilah kau kepada mereka kok anak menjadi musuh itu kan kita urus saat dunia kok istrinya jadi musuh kan kita urus saat dunia kita sayang kita kasih kendaraan tidak paham agama akhirnya tidak paham agama dia melakukan dosa dia dia bermasih siapa yang dituntut di akhirat nanti yang dituntut adalah orang cuanya yang dituntut suaminya suaminya maka Allah subhanahu wa ta'ala kirimankan ya alhamdulillah aman Tuhan khusat wahai orang-orang yang berlima kalau cinta dengan keluarga kamu anak istri kamu jangan sampai masuk neraka maka Allah merintahkan bagi lelaki bagi orang tua selamatkan anak dan istri dari api neraka cintai mereka dengan cara menyelamatkan mereka dari api neraka bagaimana kaitkan segala aktivitas mereka dengan Al-Qur'an mudah-mudahan semoga beringatan yang sedang kita beringat pada sore hari yang pria dan penuh berkah ini menjadikan kita orang-orang yang semakin yakin dengan Al-Qur'an semakin perlindungan Al-Qur'an untuk selalu bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan akhirnya nanti kita akan terselamatkan dunia akhirat dengan cinta kita pada Al-Qur'an 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 Al-Qur'an